Kondisi wajah asli puputnas titidepi istri Ahok saat di rumah kini disorot Biasanya puputnas titidepi tampil cantik mampasona dengan riasan tipis di wajahnya Namun ada perbedaan sangat ketara dengan wajah puputnas titidepi di media sosial Atau saat tengah mendampingi Ahok, mantan suami dari Veronika Tan Cukup berbeda terlihat saat dirinya berada di rumah dan mengurus anak Sebagai mantana jodan dari Veronika Tan, puputnas titidepi rela melepaskan pendidikannya sebagai polisi dan mengabdi untuk keluarga Ahok Puputnas titidepi rela mengundurkan diri sebagai aparat dan mendampingi Ahok menjadi istrinya Kini rumah tangga puputnas titidepi dan Ahok bahkan sudah dikaruniai dua orang anak Ahok dan puputnas titidepi tak pernah sepi juga dari sorotan Setelah menikah puputnas titidepi tak jarang mendapat julugan sebagai pelakor Karena kisah cintanya dengan Ahok yang sangat singkat Ahok secara cepat memutuskan untuk menikah dengan puputnas titidepi Tepat setelah menceraikan Veronika Tan Kini Ahok hidup terpisah dengan Veronika Tan termasuk anak-anaknya dari pernikahan bersama Veronika Tan Penampilan puputnas titidepi setelah menikah dengan Ahok juga tak jarang disorot Apalagi Ahok menikahi puputnas titidepi yang kala itu usianya masih belum genap 25 tahun Masih sangat muda puputnas titidepi rela menggendong anak dan sudah hamil dua orang putra dari Ahok Kehidupan puputnas titidepi dan Ahok pun kerap dibagikan lewat media sosial Termasuk medsos Nikola Seyan anak pertama Ahok dan Veronika Tan Semenjak menikah dengan bos pertamina itu Puputnas titidepi kini berhasil mencuri perhatian warganet dengan penampilannya Dalam berbagai kesempatan dirinya tak sungkan untuk membagikan foto-foto penampilan terbarunya di media sosial Mulai dari riasan hingga gaya busananya sehari-hari pun menjadi perhatian Seperti dalam salah satu unggahannya di akun Instagram pribadinya Puputnas titidepi beberapa waktu lalu Dalam foto tersebut Puputnas titidepi nampak begitu cantik dengan balutan make-up yang nampak membuatnya mirip seperti artis Korea Puputnas titidepi di rumah ternyata tampil polosan dengan perannya sebagai ibu yang setia terhadap suami dan anak Sebuah foto pernah dibagikan Puputnas titidepi memperlihatkan dirinya saat menggendong anak pertamanya Yosafat Abhimanyu Purnama Puput sempat mengunggah foto dirinya di pagi hari saat bangun tidur Ia pun tak malu membagikan foto awajah asli dirinya di pagi hari Jika berada di rumah, istri bos Pertamina itu memilih tampil sangat sederhana dan nyaman Dalam foto tersebut, Puputnas titidepi memposting potret pagi hari bersama sang anak Yosafat Abhimanyu Purnama Saat itu, Puputnas titidepi menunjukkan wajah aslinya yang tampak terlihat polos tanpa make-up sedikitpun Polosan Wajah Puputnas titidepi sangat pucat dan begitu putih Puputnas titidepi juga memperlihatkan kantung matanya yang tebal hingga memberi kesan matanya pucat basik Dengan senyuman tipis, Puput tampil menggendong Yosafat Kantung mata Puput saat itu pun terlihat sangat jelas Meskipun begitu, Puput tetap terlihat cantik natural Beberapa komentar juga sempat dilayangkan fans dan publik terhadap foto ibu sambung Nikola Seyan tersebut Menurut netizen, foto wajah Puput itu tidak bisa membohongi juga beban beratnya menggeser posisi Veronika tanpa dan majikannya Meski mengaku dipilih oleh Ahok dan dipindang untuk menikah usia muda, Puput tentu memiliki keinginan seperti pada usianya Sayangnya, kini ia harus merasakan beban menjadi seorang ibu dan istri pejabat di usianya yang sangat muda Menilik dari kisah cita Ahok dan Puput, di masa lalu ada yang menarik untuk diulas Perjuangan Puput Nasti Tidepi demi bisa bersama Ahok begitu panjang Hubungan asmara Ahok dan BTP dengan Puput Nasti Tidepi tersebut pernah jadi pembahasan mandiang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!